baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di kelas bubenti krisna teman-teman masih di kelas saya di customer relationship management cuman sekarang hari ini saya mau berbagi terkait-terkait dengan sesuatu kegiatan yang sering kalian lakukan selaku pengusaha atau pelaku usaha baik yang kecil-kecilan ataupun yang udah besar gitu ya dalam kelas ini saya akan berbagi terkait dengan yang namanya endorsement atau celebrity spokesperson saya mau nyebutnya gitu sih karena di buku saya pake bukunya ini ya bukunya si Kenneth Icklow dan Donald Beck 7 edition di integrated advertising promotion and marketing communication kita akan berbicara terkait dengan endorse endorsean yang kalian bilang gitu ya kalau kalian tau artinya endorse itu apa kalian searching dulu tapi disini saya akan membahas terkait ini sama sama ya biasanya kan bilangnya adalah endorsement gitu ya ini kalian menyebutnya endorsement atau selebriti spookperson siapa sih mereka itu ya selebriti spookperson spookperson itu siapa sih source spookperson ya yaitu who delivers an advertising message visually and or verbally ya jadi adalah seseorang yang menyampaikan pesan dalam sebuah iklan ya baik secara visual ataupun verbal ya ada tuh spookpersonnya si Wardah ada tuh si selebriti spookpersonnya si brand A brand C brand BD dan lain sebagainya itu namanya source spookperson atau yang biasanya kalian bilang endorser saya disini hanya menjelaskan saya disini hanya menjelaskan kredibilitas seorang source spookperson itu harus yang seperti apa sih ya harus yang kayak gimana sih bu saya tuh mau memilih endorser saya tuh mau memilih sepukperson tapi saya nggak tahu dikatakan seorang yang kredibel spookperson ya spookperson yang kredibel atau endorser yang kredibel itu yang seperti apa sih bu baik saya jelaskan disini terkait dengan buku dari Bapak Kenneth dan Donald Beck nih yang pertama dikatakan kredibel ya seorang spookperson atau spookperson atau endorser itu yang pertama adalah attractiveness teman-teman kalau kalian mau endorse barang kalian yang punya usaha nih ya baik yang masih merintis ataupun yang sudah besar tolong bener-bener diperhatikan kalau kalian mau endorse atau mengambil seorang spookperson yang bisa menyampaikan di iklan terkait produk kalian harus ketahui dulu kredibilitasnya dikatakan kredibilitas itu seperti apa ya yang pertama adalah attractiveness bahasa Inggris semuanya guys bukunya ya attractiveness disini attractiveness itu adalah terkait dengan include physical dan personality bukan hanya hanya aktif dia orangnya aktif dia orangnya begini begitu bukan ya tapi disini adalah include physical 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 ya looking nah physical dan juga personality jadi kalau kalian mau mengendorse seseorang ya atau dijadikan spookperson kalau orangnya cantik dan aktif saja itu tidak itu tidak cukup belum bisa dikatakan sebagai endorser yang kredibel ini menurut buku ini ya tapi saya sepakat dengan buku ini jadi kalau orangnya cantik kalau orangnya itu personalitinya bagus itu baru bisa ya yang seperti apa bu kalau umamanya gini disini dikatakan begini ketika spookperson ini menampakkan muka yang kusem ya muka yang kusem dan personality yang kusem itu tidak bisa dianggap sebagai seorang spookperson yang kredibel kalaupun dia cantik tapi atitudenya personalitinya itu tidak cantik itu tidak bisa kita anggap sebagai seorang endorser ya jadi ya bisa sih dianggap endorser tapi tidak kredibel ya kan kredibel kalau personalitinya tidak bagus ya nggak bisa dianggap kredibel tidak bisa dipercaya ya kredibel nggak kredibel gitu ya jadi begitu kalau umamanya yang pertama jadi kalau bisa attract ada elemen attractiveness ketika kalian mau mengendorse seseorang physically dan juga personality dia cantik tapi kelakuannya di belakang itu dia mempunyai background dan story yang tidak baik itu tidak bisa dikatakan kredibel teman-teman jadi hati-hati ketika kalian mengendorse orang-orang yang kalian anggap cantik terkenal itu tidak cukup dalam dunia endorsement atau spook dijadikan seorang spookperson gitu ya yang kedua adalah similarity close related attractiveness is similarity jadi similarity adalah kesamaan kesamaan antara produk dan orang yang membawakannya umpamanya nih ya kita ambil si Raffi Ahmad gitu ya Raffi Ahmad kalau membawakan acara dahsyat musik-musik dan lain sebagainya itu similar itu sesuai dengan usianya si Raffi Ahmad itu juga sesuai dengan karakteristik personality nya si Raffi Ahmad acara itu adalah sesuai itu yang namanya similarity antara produk dan juga antara produk dan juga si spookperson itu mempunyai kesamaan similarity Syahrini ya Syahrini aja jarang ya Syahrini itu jarang kalau umamanya membawakan acara-acara ya itu aja acaranya tuh rata-rata berkelas tuh jadi Syahrini Syahrini pun jarang membawakan produk yang tidak sesuai dengan dia dia kan karakternya itu laks gitu ya mewah gitu kan jadi jarang sih kalau umamanya dia membawakan sebuah pesan sebagai seorang spookperson itu ya dengan produk-produk yang tidak mewah ada sih satu saya pernah melihat iklannya dia itu adalah iklan spray sih tapi kayaknya ya lumayan lah ya masih bagus lah untuk mereknya gitu tapi jarang tapi jarang tapi jarang itu namanya similarity diusahakan diusahakan antara produk dengan orang yang membawakan pesan ini mempunyai kesamaan ya mempunyai kesamaan apa ya jadi attractiveness tadi personality nya harus sama gitu kan Raffi Ahmad jarang membawakan acara Raffi Ahmad biasanya kan pop-pop gitu ya dahsyat dan yang terbaru sekarang sih di Indonesia ada gitu ya itu pun pop jarang kan ditaruh di genre dangdu di genre jazz gitu karena bukan tidak ada attractiveness nggak ada personality nya dia nggak ada kesimilarity nya dia nggak ada kesamaan antara produk dan si Raffi Ahmad tapi rata-rata dia adalah pop-pop anak remaja modern dan seperti itu itu similarity jadi kalau kalian mau endorse bukan karena followersnya banyak bukan karena dia itu apa ya semua orang itu endorse ke dia nggak nggak seperti itu kalau kalian pengen bener-bener nyampe pesannya pilihlah endorsers yang sesuai yang kredibel yang pertama attractiveness yang kedua similarity ya yang ketiga adalah likability disukai disukai banyak orang kalau menurut saya Raffi Ahmad itu sudah banyak sih sudah cukup sih mewakili kredibilitasnya banyak disukai oleh banyak orang terutama remaja ibu-ibu ya itu sudah banyak yang disukai oleh banyak orang likability ya mempunyai unsur kredibilitas yaitu likability banyak disukai orang ya entah itu remaja ibu-ibu bapak-bapak itu harus mewakili semuanya buat saya kayak Raffi Ahmad kayak siapa lagi ya banyak ya kayak artis-artis muda sekarang banyak yang disukai entah itu dari kalangan remaja bahkan sampai bapak-bapak ibu-ibu itu adalah salah satu unsur kredibilitas seorang spookperson ataupun endorser baik selanjutnya adalah terkait dengan trustworthness dapat dipercaya juga ini ya kepercayaan yang dimiliki oleh seorang spookperson ataupun endorser tersebut jadi kalaupun dia likability mempunyai likability similarity tapi tidak dia tidak trustworthness gitu ya tidak mempunyai apa ya unsur bisa dipercaya gitu ya ya tidak perlu menyebutkan lah ya siapa artis-artis tapi dia mempunyai yang namanya likability banyak disukai orang tapi dia tidak terpercaya untuk membawakan produk tersebut dia tidak mempunyai unsur beliefnya tersebut untuk bisa nyampe pasal umpamanya ini bagus ini begini ini produknya begini tapi dia nggak nggak terpercaya nggak trustworthness itu nggak bisa nggak bisa kalian pakai sebagai seorang endorser ataupun spookperson karena kredibilitas dari seorang endorser ataupun spookperson ini adalah trustworthness biasanya sih mempunyai bad history gitu ya yang mempengaruhi kepercayaan si konsumen terhadap apa yang disampaikan oleh si spookperson tersebut ataupun endorser ya ataupun endorser tersebut jadi trustworthness ini juga salah satu hal yang penting dalam kredibilitas seorang endorser ataupun spookperson yang keterakhir adalah expertise adalah orang yang memiliki keahlian ya jadi kalau umamanya kembali lagi Raffi Ahmad ini memang buat saya adalah top lah ya kali di dunia industri ini ya Raffi Ahmad ini mempunyai keahlian MC yang bagus ya bisa berinteraksi dengan orang lain itu bagus banget interaksinya jadi dia mempunyai ah keahlian disitu jadi wajar kalau dia itu sering diajak atau di booking sebagai seorang MC host dan lain sebagainya karena mempunyai banyak unsur dari 5 unsur dia hampir memenuhi semua dari kredibilitas seorang spookperson ataupun endorser gitu jadi kalau bisa sih eksportes ini adalah mempunyai keahlian dari bidangnya tersebut kalau umamanya ada iklan terkait dengan konser dan lain sebagainya ya biasanya adalah orang-orang yang memang punya ahli dalam bidang musik tersebut yang akan menyampaikan pesan atau model iklan dari konser tersebut kalau ada iklan dari kesehatan ekspertis gitu ya biasanya kalau umamnya ada dokter Raisa ya dokter Raisa itu sekarang menjadi seorang bintang iklan terkait dengan obat dan juga makanan yang sehat itu kan ekspertis hampir memiliki semuanya kalau dokter Raisa itu menurut saya mulai dari attractiveness similarity dan juga likability trustworthness dan juga yang namanya ekspertis kalian tahu kan dokter Raisa itu sekarang ada biskuit kemarin kalau nggak salah obat-obatan atau apa gitu ya jadi beliau nya itu adalah ekspertis dalam bidangnya jadi sesuai sesuai dengan apa yang akan dia sampaikan dalam iklan tersebut gitu ya jelas ya jadi kalau pun nanti saya akan ajarkan juga siapa aja sih yang bisa dijadikan seorang endorser tipe-tipenya itu apakah harus artis apakah ini nanti saya akan jelaskan sekali lagi semoga bermanfaat pesan saya sih pilihlah endorser atau spookperson yang sesuai yang kredibel ya sesuai dengan produk kalian ya mempunyai background yang bagus gitu jadi pilih seorang spookperson ataupun endorser yang mempunyai kredibilitas yang luar biasa kalau bisa sih kalau nggak lima minimal tiga aja gitu ya kalau bisa kasih semuanya gitu ya semoga lancar usahanya dan semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh